semuanya diterima dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan di sisa-sisa hari Ramadan ini semakin mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar haguah dari Ramadan la'ala kumita tahun ada dalam diri kita semua amin, amin ya Allah ya Rabbi amin, serawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada iman kita suri taulah dan kita Nabi Muhammad salamahu wa ta'ala ayam undi amati Allah subhanahu wa ta'ala kajian duha di sempatan pagi hari ini adalah bagian dari salah satu agenda atau kegiatan Ramadan di sekolah alam depok karena kondisinya adalah pandemi covid-19 jadi semuanya sekarang berbahasa online semuanya berbahasa online saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Al-Saleh Alhamdulillah dia sudah berkenan memberikan ilmu-ilmunya kepada kita semua juga nanti ilmu-ilmu yang disampaikan kepada kita dan bermanfaat untuk dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kajian duha ini bagian dari salah satu agenda kegiatan sekolah alam depok kemudian juga ada berpisah Ramadan ada gerakan 50 ribu dan insyaallah tanggal 15 bulan ini untuk batas terakhir untuk bulan donasi tanggal 18 insyaallah kita sudah bisa berikan kepada saudara kita dan saudara kita yang yang mengalami beban dari COVID atau pandemi COVID-19 ini ayah bunda dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala mari kita buka kajian duha kita di kesempatan pagi hari ini semoga pergiatan kita mendapatkan rahmat dan juga ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala di akhir pergiatan ini ilmu-ilmu yang nanti disampaikan bermanfaat untuk kita semua selanjutnya kita dengarkan bersama kebacaan ayat yang insyaallah akan disampaikan oleh pemeriksaan Pak Owi silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi A'udhu Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa'in Wa'in Udtum Udna Wa Ja'alna Jahannam Lilkafirin Hasira Inna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ayah Bunda yang dirahmati Alhamdulillah sedianya kita bertemu hari Sabtu kemarin di geser hari Ahad karena hari Sabtu ternyata saya juga ada tiga jadwal online, jadi Alhamdulillah bisa mengurangi kepadatan waktu dan bersyukur dipertemukan dengan Ayah Bunda sekalian dalam pandemi ini secara online dan mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan majelis kita dan tetap meskipun dalam secara online, pertemuan secara online atau kajian secara online, adab-adab dalam mencari ilmu, tetap kita perhatikan mudah-mudahan kita semua dalam kondisi perwudu, kemudian dalam kondisi yang khusus untuk sama-sama kita mengkaji ayat-ayat Allah SWT atas segala kerunia Allah SWT ini, Allah sampaikan kita di bulan suci Ramadan dan mudah-mudahan waktu yang tersisa kurang lebih 12 atau 13 hari lagi ini bisa kita optimalkan sebaik mungkin untuk berbanyak interaksi kita dengan Al-Quran meningkatkan ketahatan kita kepada Allah SWT amin tolawat dan salam semoga tercura untuk kutuah hasanah kita Nabi Muhammad SAW Allah SWT para sahabatnya dan semoga kita semuanya termasuk umat-umatnya nanti mendapatkan syafat beliau di Yomel Akhir amin insya Allah sampai dengan pukul 10.30 ya saat sobian ya oh Ustaz mudah-mudahan lebih cepat insya Allah ya karena kalau berbanyak ngomong di siang hari pas puasa itu rasanya beda nanti ya rasa lebih panjang Ustaz rasa lebih panjang dan masih lama berbukanya ya jadi nanti tidak usah lama-lama Bismillahirrahmanirrahim insya Allah kita hari ini akan bahas mengenai bahayanya bahaya-bahayanya melupakan Al-Quran yang sebenarnya Allah SWT sendiri sudah menyampaikan beberapa poin atau terkait dengan bahayanya orang-orang yang lupa dengan Al-Quran nah mohon licin untuk share materi selama Ramadan ini kan kita diminta untuk memperbanyak atau meningkatkan interaksi kita terhadap Al-Quran karena memang Ramadan ini syahrul Quran bulan diturunkannya Al-Quran ya Rasulullah sendiri memurocah hafalannya kepada Malika Jibril alaihi salam di bulan suci Ramadan ya bahkan kemarin belum lama saya dapat video viral mengenai salah seorang pejabat di sebuah kementerian ya dia beliau berhasil menghatamkan Al-Quran satu harinya 10 juz insya Allah ya 10 hari eh maaf satu harinya 10 juz artinya kalau sekarang sudah hari ke berapa 18 ya sudah 6 kali hatam mungkin kita masih sangat jauh ya dengan apa namanya kemampuan beliau untuk menghatamkan Al-Quran 3 hari sekali ketika ada orang yang mewawancari beliau bagaimana caranya bagaimana tipsnya bisa menghatamkan Al-Quran 3 hari sekali atau membaca Al-Quran satu harinya 10 juz ya sementara beliau juga memiliki kesibukan beliau bekerja sebagai salah seorang pejabat di kementerian beliau menyampaikan salah satu tips yang apa namanya beliau miliki adalah bahwa setiap kita memiliki prioritas amal ada amal-amal yang kita prioritaskan untuk kita lakukan setiap harinya amal prioritas itulah atau kegiatan prioritas itulah yang biasanya memakan waktu paling banyak waktu yang kita miliki dari 24 jam yang kita miliki itu kegiatan apa yang paling banyak menyita waktu kita maka biasanya itu adalah amal prioritas yang kita lakukan maka kalau orang yang hobinya nonton TV misalnya ya dia akan menghabiskan waktunya berjam-jam di situ orang yang hobinya membaca ya mungkin dia akan menghabiskan berjam-jam dengan membaca buku membaca apa namanya majalah dan seterusnya orang yang hobinya mungkin ngobrol ya dia akan mencari teman atau bahkan menelpon atau bahkan video call untuk ngobrol terus berjam-jam sama ketika kita memperiodataskan Al-Quran sebagai salah satu amalan yang kita utamakan maka kita akan berusaha menggunakan waktu Al-Quran lebih banyak dibandingkan kegiatan-kegiatan yang lainnya jadi beliau mengibaratkan lihat amal prioritas kita apa kalau Al-Quran belum menjadi amal prioritas kita maka otomatis mengejar 10 jus per hari atau tidak usah 10 jus per hari 1 jus 2 jus per hari itu sangat berat di kita tidak hanya di bulan Ramadan mungkin di hari-hari biasa apalagi di hari-hari biasa mungkin lebih berat lagi maka kalau kita ingin bisa lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran maka otomatis kita harus menjadikan Al-Quran sebagai amal prioritas kita yang kita pikirkan yang kita utamakan yang kita anggarkan waktunya yang kita alokasikan sehingga interaksi kita terhadap Al-Quran baik itu membacanya menghafalkannya merocak dan sebagainya itu menjadi lebih banyak dibandingkan aktivitas-aktivitas yang lain tapi di sisi lain ada orang-orang yang acuh cuek ada orang-orang yang cuek terhadap Al-Quran dikasih contoh seperti ini dikasih perintah seperti ini dia tetap tidak menggubis apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicondokan Rasulullah orang-orang seperti ini sebenarnya sudah Allah sampaikan di Al-Quran sudah Allah sampaikan di Al-Quran bahwa di surah ayat ke-30 ada orang-orang yang sesungguhnya dari 14-15 abad yang lalu Al-Quran menyampaikan bahwa kata Rasulullah Ya Tuhanku sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang dijauhi jadi kalau sekarang ada orang-orang yang jauh dengan Al-Quran maka sesungguhnya itu sudah terjadi sejak zaman Rasulullah Rasulullah menyampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala demikian Ya Allah Ya Rabb inna kaum mita khudu sesungguhnya kaumku hadal Quran telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang dijauhi maka ada orang-orang yang jauh dengan Al-Quran orang-orang yang sulit atau enggan atau malas membaca Al-Quran berinteraksi dengan Al-Quran maka dia termasuk golongan orang-orang ini yang disampaikan Rasulullah nanti bisa dibuka di suruh nah ini tanda-tanda bahwa orang-orang yang jauh dengan Al-Quran itu sudah ada di zaman Rasulullah maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan beberapa ayat tentang bahayanya kita jauh terhadap Al-Quran bahayanya kita merupakan Al-Quran setidaknya minimal ada empat ini di Al-Quran masih banyak kita coba bahas empat poin ini bahayanya merupakan Al-Quran yang insyaAllah nanti kita akan kupas penghidupan penghidupan yang sempit ma'i syaitan dongka kemudian dikumpulkan di akhirat dalam kondisi yang putah kemudian disesatkan dalam kesatan yang sangat jauh serta yang keempat menjadi sahabatnya syaitan suhbat baik kita bahas yang pertama bahaya merupakan Al-Quran yang pertama adalah kita simak apa yang disampaikan Allah SWT dalam surah toha ayat ke-124 dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku dari Al-Quran maka sungguh dia akan menjadi kehidupan yang sempit jadi maksud dari berpaling dari peringatanku adalah berpaling dari Al-Quran Allah sudah memerintahkan seperti ini tapi kita tidak mau mengikutinya Allah sudah melarang ini tapi kita tetap melakukan itu Allah menghalakan jual-beli dan mengharamkan riba tapi kalau ada orang jualan kok suka disini-sin ada orang main riba malah disupain nah ini juga kita harus berusaha mengikuti apa yang Allah perintahkan kalau kita membangkangnya termasuk dalam kategori berpaling dari peringatan Allah SWT maka bahaya yang pertama ini yang Allah sampaikan adalah akan mendapatkan kehidupan yang ma'i syatang dongka kehidupan yang sangat sempit nah ini penjelasannya Iman Bumbu Kasir menjelaskan yaitu menyelesi perintahku dan menyelesi apa-apa yang aku turunkan kepada Rasulku jadi berpaling disini menyelesihi tidak sependapat tidak mau diaturkan Al-Quran mengendarinya dan melupakannya dan menjadikan selainnya sebagai petujuh jadi sudah diatur oleh Al-Quran sedemikian rupa lengkapnya kehidupan ini tapi ada orang-orang yang berpaling dia tidak mau menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya nah ini dikata gerakan sebagai orang-orang yang ma'i syatang dongka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit nah sedangkan kehidupan yang sempit disini bermakna kehidupan dunianya baik itu secara hakiki sempit dalam artian nafkahnya sulit cari uang sulit cari kerjaan sulit rezekinya sempit orang lihat orang lain kok gampang dapat uang dapat rezeki kok ini kita susah sekali sudah berusaha keras misalnya pagi sampai malam kerja lembur tapi kok yang didapat sedikit atau sempit secara ma'nawi dadanya sempit atau gelisah jadi ada rasa gelisah kenapa karena hidup di atas kesesatan setiap masalah yang kita miliki kan sesungguhnya solusinya ada di Al-Quran minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala simple jadi kalau ada masalah sebenarnya kata Allah subhanahu wa ta'ala bisa beri wasolah jadi ketika kita butuh pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala cuma dua solusinya yang harus kita lakukan actionnya adalah sabar dan sholat tapi orang-orang yang ini orang-orang yang lalai atau orang-orang yang berpaling dengan Al-Quran dia gak mau gak mau sholat gak mau sabar mengeluh maka dia termasuk dalam kategori nanti maiz dia akan merasakan secara maknawi hidupnya gelisah karena masalahnya kok gak selesai terus biarnya satu masalah masalah satu belum selesai besok datang masalah lagi datang masalah lagi terus-bener orang yang pernah mengeluh ke saya ya Allah kenapa saya punya masalah kok gak habis-habisnya coba dicek lagi bisa jadi kita dengan Al-Quran tidak dekat bisa jadi dengan Al-Quran kita lalai kita dibinta baca Al-Quran aja gak mau misalnya ikra'ul Quran nafi syahri bacalah Al-Quran dalam satu bulan demikian yang disunakan kita gak mau karena malas dan merasa banyak kesibukan dan seterusnya bisa jadi Allah juga sebabkan kita menjadi sempit dalam artian baik itu rezekinya di dunianya maupun sempit secara maknawi selisah dalam kehidupan kita yang gak tenang persoalan datang terus-menerus yang silih berganti tidak ada habis-habisnya dan rasa-rasanya kita ingin bunuh diri karena saking beratnya permasalahan yang kita hadapi kita lupa dengan Allah SWT yang memberikan masalah yang menyediakan solusinya juga yang kita ingat adalah ketika ada masalah justru mengeluh marah dengan kondisi dengan situasi menyalahkan Allah SWT dan seterusnya maka ini harus kita jaga jangan sampai karena kita berpaling dengan peringatan Allah SWT mengakibatkan na'i siatang dongka penghidupan kita menjadi sempit baik sempit secara duniawinya kita susah dapat rezeki ini juga perlu kita koreksi kalau misalnya kita Allah rasanya tidak memberikan kita rezeki yang banyak atau kita susah mencari rezeki bisa jadi karena kitanya yang salah tidak mendekati sumber rezeki kitanya yang salah tidak melaksanakan perintah yang maha memberi rezeki padahal kalau itu kita laksanakan Allah yang memberi rezeki pasti akan mudah sekali mengabulkan doa-doa kita ketika kita minta rezeki pasti Allah kasih tapi ada orang-orang yang berpaling ini masalah kalau yang pertama ini sampai terjadi maka yang Allah sampaikan di surah Tuhan ini bahwa dia akan siapa yang berpaling dari peringatanku maka sungguh dia akan menjadi menjalani kehidupan yang sempit saat kita ingat yang sampai kita berpaling peringatan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Imam Ibn Kasi rahimahullah menjelaskan di ayat ini sempit di dunia yaitu sempit di dunia tidak tenang dan tidak lapang dadanya kelisah tadi ya ada kaca kelisah kemudian tidak lapang dada salamakus sadar itu adalah salah satu tingkatan ukuah yang paling kecil kalau ada orang atau saudara muslim kita yang menyakiti kita atau yang mungkin tidak sengaja menyakiti hati kita maka salamakus sadar itu adalah tingkatan ukuah bagi seorang muslim yang paling rendah orang-orang yang berpaling dia tidak bisa berlapang dada mudah marah kemudian hatinya sempit karena kesesatannya walau Zohirnya menampakkan nikmat hidup kelihatannya dia hidupnya enak nyaman senang memakai pakaian apa yang dia suka memakan apa yang dia mau dia tinggal dimanapun dia suka tapi hatinya belum bersih kepada keyakinan dan petunjuk hatinya kelisah dan dipenuhi keraguan terus-menerus dipuasai kebimbangan itulah kehidupan dunia sempit jadi tidak tenang secara Zohir kelihatannya enak rumahnya mewah kemana-mana pakai mobil misalnya kelihatannya makan juga di tempat-tempat yang enak dan sebagainya kelihatan Zohirnya kata Ima Bulu Kasir menampakkan nikmat hidup tapi sesungguhnya dia sedang mengalami kegelisahan hidup karena dia berpaling kepada Allah berpaling kepada Al-Quran maka jika kita dirundung kegelisahan ditimpa masalah lebih masalah coba lihat dan evaluasi bagaimana hubungan dengan Al-Quran bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran itu akan berhubungan terat dengan bagaimana kehidupan kita setiap harinya bisa jadi kalau hari ini kita merasa gelisah mungkin kita belum sempat membaca Al-Quran hari ini kenapa urusan kita di sekolah di tempat pekerjaan di rumah kok tidak selesai-selesai bisa jadi kita dengan Al-Quran tidak berhubungan baik membacanya jarang atau mungkin pas membacanya juga asal tidak menggunakan adab-adab ketika membaca Al-Quran tidak membacanya dengan asal harus dengan tertil kemudian dalam kondisi perwudu dan seterusnya bisa jadi karena seperti itu interaksi kita dengan Al-Quran ada masalah maka efeknya adalah kehidupan kita menjadi kelisah maka secara sederhana sebenarnya adalah ketika kita mengalami hal demikian cek kembali evaluasi kembali hubungan kita dengan Al-Quran Abu Hurairah yang menjelaskan dalam kitab Unukasir Rasulullah bersabda makna penghidupan yang sempit disini adalah azab kubur ini makna lain dari ma'i isyatang dongka yaitu adalah azab kubur jadi secara umum ma'i isyatang dongka ini adalah kehidupan di dunianya baik rezekinya dia disempitkan oleh Allah SWT yang kedua secara maknawi dadanya gelisah kehidupannya gelisah tidak tenang meskipun secara zuhirnya dia terasa kelihatan nikmat hidup tapi sesungguhnya dia mengalami gelisahan dalam hidupnya nah ini bahaya melupakan Al-Quran yang pertama ayah guna yang dirahmat Allah SWT bahaya melupakan Al-Quran yang kedua ini kita dikumpulkan orang-orang yang melupakan Al-Quran akan dikumpulkan di akhirat dalam keadaan buta dalam keadaan buta di dalam surah toha masih di surah toha dan kami akan mengumpulkan pada hari kiamat mereka ini dalam keadaan buta orang-orang yang terpaling dari Al-Quran maka Allah SWT kumpulkan pada hari kiamat dalam kondisi buta di dunia saja kalau buta itu kita enggak enak kita Allah berikan kita kenikmatan bisa melihat orang buta atau enggak buta listrik mati lampu padam misalnya di malam hari kita sudah enggak nyaman yang pertama kita susah melihat jalan jadi kesandung-sandung mungkin nabrak sana sini kemudian yang kedua kalau biasa pakai AC atau kewas angin mungkin kegerahan nah ini dibutakan oleh Allah di akhirat sementara di akhirat itu kita tidak bisa saling membantu masing-masing harus bergelut dengan amal yang dia miliki di dunia amal-amal itu yang akan membantu kita di akhirat nah kalau Allah sampai butakan kita di akhirat dibuta di dunia saja sudah enggak enak membingungkan ya lalu bagaimana kalau buta di akhirat disitu tidak ada orang yang bisa membantu kita masing-masing orang sudah fokus pada dirinya masing-masing dia berusaha menyelamatkan diri masing-masing kalau di dunia mungkin orang buta masih ada yang membantu ada yang mungkin yang menuntunnya ada yang membantu ini sebagainya teman saya di daerah semangis membuat reyesan ispatuna itu fokus menolong orang-orang tunanetra masih ada yang membantu tapi kalau Allah butakan di akhirat enggak ada yang membantu kita enggak ada yang bantu buta disini bermakna hilangnya penglihatan hilangnya arah petunjuk dan kendali di akhirat nantinya jadi benar-benar di akhirat kita dilepas tidak ada petunjuk kemudian tidak ada yang membantu kita Masya Allah ini kalau Naud bilang mendalik kalau sampai terjadi demikian di akhirat sangat mengerikan dalam kondisi tidak buta saja kita masih butuh pertolongan Allah SWT apalagi Allah sudah berpaling dan Allah kasih kita kebutaan di akhirat itu Imam Masya Kani menjelaskan mengenai dibutakannya orang-orang berpaling ini yaitu maksud dibutakan adalah kaburnya penglihatan dikatakan bahwa maksud dari buta adalah buta dari hujah dikatakan pula buta terhadap arah kebaikan dan dia tidak ada petunjuk mencapai ke sana jadi seperti sudah dicabut hidayah dicabut petunjuknya bahkan itu sudah terjadi di akhirat jadi sudah final sudah tidak ada yang bisa mandul lagi dalam kondisi tidak buta kita masih berharap syafatnya Rasulullah nanti di akhirat ini sudah kalau putakan di akhirat maka sudah tertutup petunjuk yang masukkan menjelaskan demikian bahwa sudah tidak ada petunjuk sedikit pun untuk mencapai ke sana Al-Quran adalah kita petunjuk bagi manusia karena Al-Quran itu segunnya adalah kita petunjuk maka kalau ada orang yang melupakan kita petunjuk maka dia akan menyesal kemudian di dunia ini kan petunjuk yang bisa kita lihat adalah Al-Quran perdoman hidup kita maka kalau kita sampai melupakan Al-Quran sebagai petunjuk kita maka kita akan tersesat otomatis di dunia masih lanjutan yang tadi ya Tuhanku mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta orang-orang yang Allah butakan di akhirat mereka tanya kepada Allah padahal dulu di dunia saya melihat kenapa engkau kumpulkan aku dalam kondisi buta padahal padahal dulunya saya melihat ini ada sedikit protes kepada Allah SWT orang-orang yang butakan ini ya Allah kenapa engkau jadikan aku buta padahal dulunya saya melihat di dunianya Allah Allah menjawab Allah menjawab Allah menjawab demikianlah dulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami ada Al-Quran ada petunjuk dari Al-Quran tetapi kamu mengabekannya jadi begitu pula pada hari kiamat pada hari ini kamu diabekan oleh Allah Al-Quran datang kepada kita ada Ustadz yang mengingatkan kita ada guru yang memberikan nasihat kepada kita tapi kita tidak mendengarnya kita tidak mau mengikuti arahan-arahan ulama arahan para Ustadz kita maka ketika nanti di akhirat sampai Allah butakan orang-orang seperti ini dia protes maka Allah sampaikan bahwa dulu ada orang yang ngasih tahu kamu ada orang yang ngasih peringatan kepada kamu dari Al-Quran ini tapi tidak kamu ikuti kamu lalaikan maka sekarang Allah lalaikan dengan dibutakan matanya atau dibutakan kehidupannya di akhirat ini protes dulunya kan saya bisa melihat kalau sekarang saya dibutakan bagi Allah itu hal yang mudah ini rangkaian ini rangkaian surah dari tadi ayat ke 123, 124, 125, 126 ini rangkaian orang-orang yang berpaling dari Al-Quran Allah jelaskan disini ancaman atau bahayanya orang-orang yang berpaling dari Al-Quran ayah bunda yang dirahmati Allah kita masuk ke bahaya yang ketiga yang ketiga adalah Allah berikan dia kesesatan yang sangat jauh karena Al-Quran ini adalah petunjuk bagi semua manusia buda limnas maka ketika manusia berpaling dari Al-Quran berarti mereka telah berpaling dari panduan hidup sehingga mereka tersesat dan jauh tersesat kalau tadi oleh kori kita dibacakan sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus ini sepertinya kori sudah memilih ayat khusus berhubungan dengan temanya Al-Quran ini sesungguhnya adalah memberi petunjuk kepada jalan yang lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman apa kabar gembira atas apa atas kebajikan yang telah mereka kerjakan bahwa mereka nanti akan mendapatkan pahala yang besar ada orang-orang yang dikasih Al-Quran sebagai petunjuk dia malah berpaling maka dia berpaling dari petunjuk kalau orang yang berpaling dari petunjuk pasti dia tersesat kita nyasar nih masuk ke kompleks saya misalnya di BSI di BSI ini ada 4 RW 9, 10, 11, 12 ada 2.500 kakak diklaim katanya perumahan terbesar 2.500 kakak kalau 1 kakaknya ada 4 orang berarti ada 10.000 orang tinggal di BSI makanya kalau siang ini panas banget penuhan orang 10.000 orang tinggal di sini ayah Buddha datang mau main ke rumah saya tanya di jalan Minah itu mana jalan Minah sebelah sana sebelahnya Masjid Akmal dia gini ah gak percaya cari sendiri saja muter-muter jadinya sudah dikasih tahu petunjuknya ini lurus kanan sampai eh dia malah belok kiri lurus lagi nyasar jadinya tersesat Al-Quran sudah memberikan petunjuk ini caranya kamu masuk surga ini caranya kamu biar bisa hidup bahagia dunia akhirat ini caranya biar kami bisa mendapat rezeki yang bahagia ini caranya dan sebagainya Al-Quran sudah memberikan banyak sekali petunjuk mengenai bagaimana hidup dunia akhirat bahagia tapi ketika kita misalnya tidak mau mengikuti petunjuk ini maka otomatis kita tersesat nah demikian orang yang tidak mau mengikuti Al-Quran orang yang melupakan Al-Quran sebagai petunjuk maka dia akan tersesat Allah SWT berfirman dalam surah di saat 60 tidakkah engkau Muhammad merhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman jadi ada orang-orang yang mengaku sudah beriman oh saya beriman kepada Al-Quran ada orang-orang yang mengaku beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu yaitu Al-Quran dan kepada apa yang diturunkan sebelummu ini Rasulullah sudah memperhatikan ada orang-orang yang mengaku beriman oh saya beriman kepada Al-Quran Saya beriman kepada apa yang terluka sebelum Al-Quran juga Tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Tauhud Nadi dijelaskan Padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Tauhud itu Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesatan yang sejauh-jauhnya Setan punya maksud untuk menyesatkan kita sejauh-jauhnya Ada orang yang mengaku, oh saya beriman kepada Al-Quran Saya menguati Al-Quran Tetapi di sisi lain, di belakang ternyata mereka juga menggunakan hukum-hukum lain Bahkan menjadikan hukum lain sebagai hukum utama Maka kata Allah SWT Ada orang setan yang menyesatkan mereka menuju kesatan yang sejauh-jauhnya Kita lihat Ayat ini sebenarnya Asbabul Nuzulnya adalah menceritakan tentang Tersesatnya manusia yang memakai Al-Quran dan As-Sunnah Tapi juga menggunakan petunjuk yang lain Selain Al-Quran dan As-Sunnah Dan mereka lebih memilih selain Al-Quran tadi Jadi menggunakan Al-Quran, menggunakan As-Sunnah, menggunakan yang lain Tapi fokusnya lebih utama menggunakan yang lain Tapi mereka mengaku, mengklaim Bahwa oh saya berhukum dengan Al-Quran Orang-orang yang seperti ini, Allah katakan mereka tersesat Ini menunjukkan bahwa mengikuti Al-Quran itu harus totalitas Harus tulus Imam Ibn Kasir Rahimahullah menjelaskan mengenai ayat ini Di surah Nisaid 60 ini Ayat ini merupakan pengingkaran Kepada Allah SWT Pengingkaran Allah terhadap orang-orang yang mengklaim beriman Kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Yaitu Al-Quran Dan apa yang diturunkan kepada para Nabi terdahulu Jadi Allah mengingkari Ada orang-orang yang mengaku saya beriman kepada Al-Quran Tapi Allah mengingkari orang-orang ini Enggak percaya dengan orang-orang ini Allah tidak jadikan mereka sebagai orang-orang beriman Saat yang bersamaan Selain mereka mengakui, mengimani adanya Al-Quran Menggunakan Al-Quran sebagai hukum Mereka juga ingin mendamaikan manusia Pertengkaran manusia Tapi tidak menggunakan dari Al-Quran Al-Sunnah Jadi ada Asbagun Nuzulnya Awalnya ada pertengkaran antara seorang laki-laki ansur Dengan orang Yahudi Si Yahudi ini berkata Antara saya dan kamu ada Muhammad Lalu laki-laki ansur ini berkata Antara saya dan kamu ada Ka'ad bin Ashraf Tokoh Yahudi di Madinah Ada yang mengatakan ayat ini Tentang segolongan orang-orang munafik Yang menampakkan keislaman Tapi mereka hendak menetapkan perkara Dengan hukum jahiliah Jadi ada banyak versi Jadi ini Asbagun Nuzulnya Tapi secara umum ayat ini berlaku Bahwa kecaman bagi mereka yang mengadili Dari Al-Quran dan As-Sunnah Tapi juga menggunakan ketapan lain Selain keduanya dengan batil Artinya ada hukum lain yang batil Yang mereka gunakan Selain Al-Quran dan As-Sunnah Ini maksudnya berhukum dengan hukum Tawud Jadi dimaksudkan hukum Tawud adalah hukum yang batil Yang menyalahi atau menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah Selama masih berhukuman atau selaras Tidak masalah Tapi ketika sudah menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah Maka hukum tersebut juga kata-kata hukum yang Tawud Makanya Allah SWT telah sampaikan Tapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Tawud Jadi tidak hanya segedar menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah Tapi juga hukum-hukum lain Maka disini dikatakan mereka termasuk orang-orang yang Akan mendapatkan kesesatan yang sejauh-jauhnya Inilah yang membuat mereka tersesat Karena tidak mau berhukum dengan Al-Quran secara totalitas Mereka mengatakan tidak puas dengan Al-Quran Kemudian tambah dengan hukum lain Yang sumbernya adalah sumber-sumber hukum cahiliya Padahal seharusnya sumber-sumber hukum cahiliya ini Yang harus diingkari Sebagaimana Allah SWT telah sampaikan Padahal mereka tidak telah diperintahkan Untuk mengingkari Tawud ini Untuk hukum-hukum yang cahiliya Yang menyalahi di sini Al-Quran Nah sebagian ahli tafsir Generasi awal memanai hukum Tawud ini Dalam konteks ayat Maksudnya hukum yang ditetapkan oleh tokoh Yahudi Madinah tadi Yaitu Ka'abin Ashraf Dan setan bermaksud menyesatkan mereka Dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya Karena fokusnya bukan pada totalitas Menggunakan hukum Al-Quran Tapi menggunakan hukum lain Maka sesungguhnya dia sudah tersesat Dan setan sangat senang Tinggal dola alam na'idat disesatkan semakin jauh Jadi semakin tersesat Ayat buddha yang dirahmati Allah SWT Yang keempat Yang terakhir di sesi bahaya-bahaya yang melupakan Al-Quran ini adalah Suhbatus syaitan Yaitu bersahabat dengan syaitan Allah SWT jadikan Al-Quran sebagai mikoyah Lindung untuk manusia dari kengguan setan Itu sesungguhnya Al-Quran salah satu fungsinya adalah Untuk melindungi kita dari kengguan setan Ayat-ayat Al-Quran sangat menakutkan bagi mereka Maka Rasulullah bersabda Bagi mereka ini maksudnya setan Sesungguhnya setan itu lari Dari rumah yang didalamnya dibacakan Surah Al-Baqarah Karena sesungguhnya Al-Quran ini sebagai ketamen Maka kalau ada orang yang tidak ada dirinya Di dalam dirinya bacaan Al-Quran Atau hafalan Al-Quran Maka dia seperti kalbaitil khorib Yaitu seperti rumah kosong Rumah kosong itu rentang Dihuni oleh mahluk lain Rentan hancur, rentan robok Maka perlu adanya Interaksi kita dengan Al-Quran Perlu adanya hafalan Al-Quran Meskipun sedikit Karena itu sebagai ketamen kita Salah satu mikoyah kita Maka sangat logis Ketika manusia melupakan Al-Quran Baik itu tidak membacanya Kemudian menjauhi ajaranya Tidak mau menjadikannya sebagai pedoman hidup Maka yang ada adalah setan justru mendekat kepada kita Dan kita dijadikan sebagai Suhbah Atau sahabatnya setan Menjadi kawannya setan Kemudian paradigma berpikirnya dipolahkan oleh setan Kalau sudah menjadi teman dekatnya setan Menjadi kawannya setan Maka otomatis cara dia mencari rezeki Cara dia bekerja Cara dia berbicara Cara dia beramal Cara dia apapun itu Maka yang dia lakukan adalah Pola-pola seperti setan Makan sambil berlari-lari misalnya Kemudian makan tidak membaca doa Kemudian berbicara kotor Berbicara dengan kalimat-kalimat yang tidak seharusnya Itu adalah pola-pola kawannya setan Dia sudah dirasuki oleh bagaimana setan berpola Bertingkah laku Atau beraktifitas setan seperti itu Semuanya sudah dipengaruhi oleh setan Kenapa? Karena setan sudah sangat dekat dengan dirinya Jauh dari Al-Quran Maka kita akan lebih dekat dengan setan Dan kalau sudah dekat dengan setan Maka kebiasaan-kebiasaan setan Atau ahlak-akhlaknya yang setan Itulah yang menjadi Menghiasi diri kita Allah menegaskan dalam surah Az-Zuhruf Ayat ke-36 Dan barang siapa yang berpaling Dari pengajaran Allah Yang mahal pengasih Yaitu Al-Quran Berpaling dari Al-Quran Kami biarkan setan menyesatkannya Dan menjadi teman Korin Teman akrabnya Ya Allah ya Allah biarkan dia tersesat Jadi kalau kita sudah jauh dari Al-Quran Itu sudah sangat sulit sekali Mendapatkan idaya dari Allah SWT Kenapa? Karena Allah sudah biarkan dia tersesat Biarkan saja Ini ada Al-Quran Petunjuk hidupmu Tapi kamu tidak mau pakai Maka Allah biarkan Kalau kita tidak Serius pada nasional Al-Quran Maka Allah sampaikan disini Kami biarkan setan Silahkan disesatkan oleh setan Dan Biarkan dia menjadi teman Akrabnya setan Kalau sudah sampai menjadi teman Akrabnya setan Tadi Maka polanya Tingkah lakunya Seperti tingkah laku setan Dikasih tahu Gak mau Ngomongnya pentak-pentak Dan seterusnya Ini Salah satu pola-pola Yang dilakukan setan Imam Ibn Jauzi Rahimahullah Menjelaskan Para pakar tafsir mengatakan Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah Yang Maha Pengasih Yaitu Al-Quran Dia tidak takut dengan hukumannya Jadi Tidak hanya berpaling Tidak mau membacanya Tapi dia Dikatakan disini Berpaling disini Dia sudah tidak takut dengan hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala Dan dia tidak menengok pada firmanya Kami biarkan setan dengannya Yaitu kami kaitkan dia dengan setan Sebagai balasannya Dan dia menjadi korinnya Kawan yang lebih dekat dari karib Jadi Di atasnya Sahabat karib Ada Korin Sangat dekat Dia tidak pernah lepas darinya Sesungguhnya setan benar-benar Menghalangi mereka Yaitu orang-orang kafir dari jalan pertunjuk Ayah bunai yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ini empat hal yang Efek dari atau akibat dari bahayanya kita Jauh dari Al-Quran Melupakan Al-Quran Baik itu Membacanya Mengamalkannya Mentadaburinya dan seterusnya Semua interaksi dalam Al-Quran yang lima Membaca Menghafalkannya Mentadaburinya Mengamalkan dan mengacarkannya Kalau kita Tidak melakukan lima hal ini Atau kita males melakukan lima hal ini Maka bisa jadi Bahaya-bahaya ini yang mengintai kita Di dunia sudah tidak tenang hidupnya Kemudiannya digelisahkan oleh Allah Dari dadanya Hatinya gelisah Kemudian Allah sempitkan rezukinya Di akhirat Allah butakan matanya Bahkan Allah jadikan dia Orang yang dekat dengan syaitan Bahkan disesatkan sejauh-jauh Dunia akhirat dapat Kalau kita tidak dekat dengan Al-Quran Atau bahkan kita melupakan Al-Quran ul-Karim Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Alhamdulillah bisa selesai lebih cepat Yang ditanyakan Saya persilakan Yang mudah-mudahan tidak Ya Alhamdulillah Jadikan Allah Ustaz Mayrul Terima kasih Bahaya melupakan Al-Quran Ada empat hal Yang harus kita ingat Ketika kita Melupakan Al-Quran Bisa jadi melupakan Al-Quran Al-Quran ditaruh aja Ustaz Di lemari Taruh aja Sampai Sampai berdebu Itu Al-Quran Taruh di lemari Saking rapihnya Ustaz Yang pertama Penghidupan yang sempit Dipumpulkan di akhirat Dalam Buta Ketesatan yang jauh Syohbatus Syaitan Bersahabat Dengan syaitan Alhamdulillah Semoga Ayah Bunda sekalian Dan Menurut Semoga dari Empat ini Kita Bukan termasuk Dari golongan Orang-orang Yang Mengupakan Al-Quran Ustaz Hayrul Ada pertanyaan Ustaz Ada ya Ya ini Nggak ada Ada Ustaz Ini Dari Bu Winnie Dia bertanya Tadi disebutkan bahwa Interaksi dengan Al-Quran Salah satunya adalah Membaca Al-Quran Dengan baik Dan benar Sesuai dengan hukum-hukumnya Bagaimana Jika Selama ini Kita membacanya Dengan cara yang salah Mungkin Kurang tepat Cara membacanya Maksudnya kurang tepat Sifatul hurufnya Kurang pas Tajibnya Kurang pas Karena Orang tua saya Setiap hari Baca Al-Quran Namun Baru Baru benar Mengetahui Ketika sudah Usia Dan belajar Al-Quran Di Usia Di Lanjut usia Bahwa Sama ini Maksudnya Kurang pas Dan Ada usaha Terus baru usaha Diubah Namun Prosesnya agak sulit Bisa dibilang Kita tidak bisa diubah Maksudnya Karena mungkin Lisannya orang yang sudah usia Dengan usia Lisannya anak-anak Beda Itu Bagaimana Saya Ya baik Insya Allah Bismillahirrahmanirrahim Ya Mudah-mudahan Nanti tidak puas ya Jawabannya Bagaimana Kalau Kita Belum bisa Baca Al-Quran Dengan baik dan benar Kurang lebih Seperti itu ya Sementara kita Diperintahkan Untuk membaca Al-Quran Sesuai dengan Bacaan Rasulullah Bacaan yang baik dan benar Sesuai dengan Kaidah Bagaimana Rasulullah Menyampaikan Barang siapa yang Baca Al-Quran Dalam kondisi Terbata-bata Maka Dia mendapatkan Dua pahala Kalau yang Lancar Satu pahala Yang terbata-bata Dua pahala Enak kan terbata-bata Biasanya ada yang Pertanyaan Satu pahala Satu pahalanya Dia kan Orang-orang yang Mahir Dalam baca Al-Quran Pahalanya Satu Yaitu Dia nanti Di surga Bersambara Malaikat Yang mulia Lagi Tapi di Akhirat Surga Pahala Bagi orang Yang baca Al-Quran Terbata-bata Dapetnya Dua Pahala Karena dia membaca Al-Quran Karena dia Membaca Al-Quran Yang kedua Pahala Karena dia Mau belajar Belajar kenapa Ya meskipun Dalam kondisi Susah Membacanya Dia tetap Membaca Al-Quran Itu berbagian dari Berusaha untuk Membaca Al-Quran Atau susah Payahnya Dia melafaskan Al-Quran Dalam kondisi Kesulitan Baca Dia mau Membacanya Maka dia Pahala Yang keduanya Lalu Apakah kita Berhenti Di taraf Itu Maka Yang harus kita Lakukan adalah Ketika kita Mengetahui Bahwa Bacaan Al-Quran Kita Masih Ada yang Kurang Atau Masih Jauh Dari Kesempurnaan Maka Yang perlu kita Lakukan Adalah Mencari Guru Untuk Membenahi Bacaan Al-Quran Kita Tidak Bisa Kita Belajar Al-Quran Secara Sendiri Harus Ada Guru Kenapa Yang namanya Metode Talaki Yang dilakukan Oleh Rasulullah Dengan Malaikat Jibril Alaihissalam Malak Jibril Alaihissalam Kalau Malaikat Itu Jama Dari Malah Malak Jadi Kalau Ada yang Mengatakan Malaikat Ini Saya juga Belajar Di Guru Saya Malaikat Itu Banyak Malaikat Jibril Satu Malak Jibril Alaihissalam Ini Mentalaki Rasulullah Yang namanya Talaki Yang Seperti Dilakukan Oleh Sekolah Alam Bepok Guru Melihat Bacaan Anaknya Anak Membacakan Guru Memberikan Contoh Anak Menirukan Kemudian Guru Mengecek Bacaan Anak Tersebut Maka Kalau Kita Masih Belum Baca Al-Quran Dengan Baik Dan Benar Maka Cari Guru Benahi Bacaan Al-Quran Kita Cek Bacaan Al-Quran Kita Di depan Guru Kita Lalu Kalau Misalnya Ada Yang Salah Di Perbaiki Jadi Tidak Berhenti Pada O Saya Sudah Baca Belum Baik Yang Mending Saya Baca Tapi Harus Ditingkatkan Lagi Sampai Pada Level Berusaha Bisa Membaca Dengan Kaidah Ilmu Tajwid Karena Yang Tadi Kita Mengejar Pahala Yang Lebih Tinggi Tidak Hanya Sekedar Ajaran Dua Pahala Tapi Pahala Orang-orang Yang Mahir Membaca Al-Quran Dia Mendapatkan Pahala Bersama Dengan Malaikat Yang Mulia Dan Taat Banyak Allah Subhanallah Itu Yang Mungkin Bisa Dilakukan Untuk Yang Belum Bisa Baca Al-Quran Yang Benar Sekarang Medianya Banyak Lembaga Lembaga Tahsin Sudah Banyak Program Tahsin Tafis Al-Quran Sudah Banyak Kalau Sampai Ada Di Antara Kita Yang Belum Mengambil Belum Mengikuti Dan Sebagainya Maka Khawatir Kata Guru Saya Jangan Jangan Nanti Di Akhirat Kita Nggak Bisa Menjawab Pertanyaan Allah Subhanallah Wata Sekarang Saya masih Belajar Al-Quran Saya Selalu Mengingatkan Kalau Ada Peluang Belajar Al-Quran Ditekat Kita Silahkan Ditekat Bapak Ibu Bunda Sekalian Ada Lembaga Al-Quran Silahkan Datang Dan Ikuti Kemudian Kita Ikut Tidak Tergerak Untuk Belajar Maka Khawatir Nanti Akhirat Ditanya Kenapa Kamu Tidak Belajar Al-Quran Padahal Sudah Sangat Banyak Fasilitas Yang Allah Berikan Yaitu Berupa Lembaga Al-Quran Yang Sangat Banyak Maka Kalian Tidak Cari Tempat Kemudian Kita Belajar Disitu Nanti Ketika Di Awal Tanya Kita Sudah Berusaha Untuk Membaca Al-Quran Sudah Belajar Al-Quran Perbaiki Bacaan Al-Quran Kita Selama Di Dunia Tapi Memang Kemampuan Kita Sampai Disitu Mungkin Itu Satu Sepertinya Jadi Belajar Al-Quran Boleh Selesai Dibacanya Aja Bacanya Sudah Lancar Terus Ditingkatkan Kemampuan Memahami Kemudian Tafsirnya Karena Banyak Sekali Ketama Yang Allah Berikan Ketika Kita Mendalami Dan Membelajari Al-Quran Karir Ayah Bunda Dari Sekolah Al-Quran Mungkin Ada Yang Mau Pertanya Lagi Pada Udah Tidak Ada Mumpung Beliau Masih Ada Di Tengah Tengah Kita Ya Monggo Ada Yang Mau Pertanya Saya Mau Tanya Monggo Silahkan Assalamualaikum Ustaz Ini Ustaz Saya Mau Tanya Kan Kalau Alhamdulillah Sekarang Masyarakat Kita Itu Banyak Perhatianya Terhadap Maha Al-Quran Gitu Nah Cuma Masalahnya Adalah Kadang Kita Perlu Apa Kita Kurang Kurang Mengimbanginya Dengan Juga Berusaha Untuk Memahami Adungan Kita Baca Dan Kemudian Kita Implementasikan Karena Sebetulnya Itu adalah Endingnya Kayaknya Yang Gak Kalah Penting Dampaknya Kan Kalau Kita Sekarang Hanya Apa Ya Baca Gak Memahami Maknanya Dan Tidak Mengimplementasikannya Banyaknya Seperti Sekarang Orang Islam Yang paling Ajarannya Paling lengkap Masalah Kebersihan Tapi Kotor Gitu Gak Disiplin Hal Seperti Itu Nah Itu Gimana Ya Ustaz Untuk Bisa Membangun Kesadaran Itu Bahwa Itu harus Tuntas Sampai Pemahaman Dan Implementasikan Itu yang Pertama Terus Yang kedua Pertanyaan Saya Sekarang Kan Banyak Media Ya Ustaz Untuk Bisa Belajar Talaki Seperti Pakai Zoom Begini Itu Gimana Ustaz Sekarang Perkembangan Metode Ketika Mengajarkan Quran Apakah Itu cukup Efektif Karena Saya pikir Banyak Orang Yang Keinginannya Besar Cuma Kendalanya Adalah Waktu Tempat Jarak Jauh Harus Pergi Ke Madrasah Misalnya Sepanjang Perkembangannya Itu saja Cukup Terima kasih Kemarin Jadi Pembicara Sekarang Pertanya Insya Allah Yang ditanya Pemilik Sekolah Alam Saya jadi Bingung Baik Tadabur Al-Quran Memahami Isi Kandungan Al-Quran Ini bagian Dari Lima Interaksi Yang tadi Saya Sampaikan Bahwa Lima Interaksi Ini Bagian dari Ta'amul Terhadap Al-Quran Interaksi Terhadap Al-Quran Tidak Bisa Dilepas Satu Persatu Tidak Bisa Kita hanya Fokus Tahsin Saja Atau Fokus Tahfiz Saja Tapi Harus Itu Menjadi Sebuah Rangkaian Yang Bahkan Kalau Bisa Itu Setiap Setiap Hari Harus Kita Lakukan Yang Namanya Tahsin Tafiz Muroja Mentadabur Mengamalkannya Itu Satu Rangkaian Interaksi Ta'amul Dengan Al-Quran Yang Harus Ada Setiap Harinya Memang Masalah Di Kita Orang Fokus Tahsin Tahsin Lupa Dengan Mentadabur Maka Biasanya Yang Saya Lakukan Ketika Mengajar Adalah Mencuplik Satu Ayat Dua Ayat Dari Al-Quran Yang Kira-kira Itu Relevan Dengan Kondisi Sosial Atau Masalah Yang Terjadi Di Masyarakat Karena Semua Masalah Di Masyarakat Sudah Ada Jawabannya Di Al-Quran Tinggal Kemampuan Para Asatid Ustad Menyampaikan Bahasanya Lebih Membumi Tidak Bahasa Quran Yang Susah Diterjemahkan Misalnya Juhir Iba Terus Gimana Caranya Saya Harus Utang Ini Harus Punya Kemampuan Makanya Betul Saya Setuju Dengan Bulan Bahwa Mentadaburi Atau Mengamalkan Ini Hal Yang Penting Dan Bahkan Saya Bilang Lima Interaksi Tadi Itu Harus Dilakukan Paralel Bersamaan Juga Tidak Terpisah Tidak Bagian Satu bagian Hari ini Fokus ke tahsin Dan sebagainya Tapi itu Menjadi paralel Bahkan Kalau untuk Anak-anak itu Menerapkan Lima bagian Tadi Itu Itu Adalah Waktu Yang Paling Tepat Anak-anak Mulai Belajar Tahsin Sekaligus Menghafal Karena Memorinya Belum Penuh Kemudian Dia Mulai Tanamkan Adab Dan Ahlak Yang Memang Itu Tandungan Dari Al-Quran Itu Akan Lebih Masuk Dalam Aktifitas Dari Hari Ya Tadi Dicontohkan Soal Kebersihan Misalnya Saya Teringat Salah Satu Guru Saya Di Daerah Cimiring Cerita Saya Pernah Kerumah Kalau Mau Menilai Seseorang Muslim Kadar Keimannya Seperti Apa Cek Toiletnya Itu Doang Jadi Waktu Saya Lihat Toiletnya Dulu Jadi Di Sahabat Saya Minta Tolong Toilet Itu Adalah Potret Kita Masjid Musolah Dimanapun Berada Saya Selalu Cek Toiletnya Kalau Toiletnya Bersih Wangi Bahkan Mungkin Seperti Hotel Ya Kayaknya Enggak Mungkin Juga Sulit Tapi Bersih Yang Tidak Itu Saya Yakin Pengurusnya Itu Juga Bagus Tapi Kalau Toiletnya Sudah Corok Kita Masuk Sudah Cici Itu Sudah Mencerminkan Dari Pengamalan Al-Quran Ini Salah Satu Pesan Guru Saya Sampai Sekarang Teringat Jadi Kalau Setiap Kali Saya Mengunjungi Tempat Baru Yang Saya Perhatikan Adalah Toiletnya Bersih Obat Ini Bagus Sudah Inline Dengan Apa Yang Dia Kaji Selama Ini Di Masjid Musola Kadang Kita Jumbai Di Tempat Masjid Musola Toiletnya Masih Corok Masih Berantakan Masih Kokor Itu Tidak Selaras Dengan Kajian Kajian Yang Di Ajarkan Oleh Hal-hal Yang Sederhana Itu Yang Implementasinya Langsung Kehidupan Sehari-hari Bahwa Itu Menuktikan Kita Memahami Dan Mengamalkan Isi Al-Quran Tidak Hanya Membacanya Dengan Baik Tapi Juga Memahami Dan Mengamalkan Maka Kalau Apa Namanya Saya Sering Mendengarkan Kajiannya Dr. Azami Sami Unjazuli Al-Marhum Yang Sebelum Rumah Duhun Kemarin Dipanggil Ayah Bunda Bisa Cek Disertasi Disertasinya beliau Tafsir Al-Mawdu'i Itu Tafsir Yang berhubungan Dari ayat Ke ayat Kemudian Implementasinya Apa Dalam Kehidupan Sehari-hari Jadi Enak Didengarnya Ayat ini Kadang Dalam Satu surah Ayat tersebut Tidak berhubungan Kadang berhubungan Di ayat yang lain Di surah yang lain Nah beliau Menggabungkan itu Kemudian Menjelaskan Tadabur Atau Implementasi Dalam Kehidupan Sehari-hari Bisa kita Simak ya Intinya Tadaburnya Tadabur Kalau Tadi Hidayat Menjelaskan Surah Al-Fatihah Itu Kalau gak salah Sampai Berapa kali Belas pertemuan Saya mengikuti Kajian Surah Tadabur Surah Al-Fatihah Kalau Sudah sampai Tahap Tadabur Kita bisa paham Untuk Mengamalkan Satu ayat Basmalah saja Mungkin Efeknya bisa luar biasa Di dalam diri kita Memang PR kita Bersama adalah Al-Quran Masih hanya Sekedar di Mulut saja Atau mungkin Bahkan kita Hafal 30 just Tapi Ahlaknya Belum sampai Ahlak Al-Quran Ini PR buat kita Dan untuk Kita sebagai ayah bunda Yang punya anak-anak Yang ingin Anak-anaknya Hafal Al-Quran Juga harus Dipikirkan Tidak sekarang Tidak hanya Sekedar anak Hafal Al-Quran Tapi juga Ahlak Al-Quran Ini yang harus Ditanamkan Ini PR Untuk kita semuanya Tidak hanya Sekedar untuk guru Tapi juga untuk Orang tua yang memiliki Anak-anak Baik itu mungkin Tanggapan saya Terkait dengan Bagaimana Tadabur ya Di masyarakat kita Yang masih itu Jarang ya Kalau saya sering Mengisi kajian-kajian Di masyarakat itu ya Memang saya lebih Saya lebih suka Dengan bahasa-bahasa Yang implementasinya Di lapangan Seperti apa Berkaitkan Dengan ayat-ayat Al-Quran Jadi lebih Mengena Insya Allah Masalahnya apa Kemudian kita cek Apa sih Al-Quran Solusinya Tinggal diamalkan Nah itu Bagian dari Tadabur Al-Quran Dan masih banyak lagi Mengenai Tadabur itu Itu yang pertama Nanti bisa Cari Reversi lain Kemudian yang kedua Yang kedua Apakah efektif ya Bagaimana Apakah efektif Mengenai Kegiatan Atau Belajar Al-Quran Secara online ya Pak Sokya ini tadi ya Menggunakan Zoom Menggunakan Media-media online Apakah itu efektif ya Sejauh ini Kalau saya Memang pandemi Sangat efektif ya Sangat efektif Karena Tapi di luar pandemi pun Bagi orang-orang Yang sibuk Itu efektif Di tempat kami Baru tadi pagi Saya online Dengan teman-teman Di Baliki Ke Bahasa Masjid Tapanuli Di Sumatera Utara Itu mereka semua Belajar Al-Quran Menggunakan Skype Skype Dari jam 6 Jadi jam 6 Pagi saya sudah online Sampai jam 8 Lebih tadi Baru selesai Kemarin Tiga waktu Yang saya sampaikan Alhamdulillah Dipindah hari-hati ini Karena kemarin Dari jam 6 Sampai jam 8 Jam 1 Sampai jam 3 Jam setengah 9 Sampai jam setengah 11 Malam Itu mereka online Semuanya ada seratusan Bapak-Ibu Di Baliki Sejauh ini Efektif Tinggal diatur teknisnya saja Intinya kan sama ya Guru mencontohkan Murid Atau Serta Membacakannya Guru menyimak Kemudian membetulkan Jika ada kesalahan-kesalahan Hanya medianya saja Tidak masalah Yang menjadi masalah adalah Kalau media online-nya Satu arah Misal Nonton Youtube Talaki surah al-fatihah Tapi kita nonton Youtube Ustadz yang ada di video Youtube Itu kan tidak bisa mengoresi kita Kita mau Monyong-monyongin Sebagainya Ustadz itu kan hanya satu arah Ustadz itu menjelaskan contohnya Kemudian kita mengikuti Tapi Ustadz itu tidak bisa Memangkulkan Karena satu arah Ini yang Yang bermasalah Jadi kalau misalnya Menggunakan media Youtube Seperti itu Maka itu hanya sebagai Pelengkap Pelengkap saja Pelengkap bahwa Di sesi online Ketemu langsungnya ada Tapi pelengkapnya juga ada Tapi kalau Menggunakan zoom Yang langsung letak muka Itu masih efektif Untuk apa lagi Untuk orang-orang Yang memiliki Kesibukan waktu Dan sebagainya Saya rasa Masih sangat efektif Karena saya juga Sudah coba Untuk di Biasan itu Menggunakan media Zoom dan Skype Di Skype Itu Semuanya bisa Terlaksana Kendalanya Paling di Jaringan Kemudian kuota Kendala-kendala teknis Yang sifatnya Personal sebenarnya Tidak semuanya Tapi itu mungkin Bulan Ya Terima kasih Bulan Terima kasih Ya Bunda Mungkin ada Juga ada yang Mau bertanya Dengan Pasir kita Di pagi hari ini Kalau saya Boleh bertanya Oh iya Saya dekat-dekat Kalau ditanya Enggak Ini Kalau saya nanya Sudah kayak Satu pepe Kalau Kalau saya nanya Kan Bt Biasanya Enggak Sama Ini Kiat-kiat Yang Boleh kita Lakukan Agar Lakukan itu Menjadi Prioritas Amal kita Kiat-kiat Seperti apa Dan juga Kiat untuk Bagaimana Membaca Dan juga Mudah untuk Memahami Bacaan Algorat Itu Kiatnya Seperti apa Oke Itu pertanyaan Pertanyaannya Sedikit Tapi jawabannya Panjang Waduh Ya singkat Aja Jadi Jadi Kiat-kiat Menjadikan Algorat Sebagai prioritas Apa Sebenarnya Kita kembalikan Lagi Diri kita Masing-masing Visi kita Hidup di dunia Itu apa Kemudian Caranya Bagaimana Untuk mencapai Visi itu Karena Kalau ini Sudah clear Visi kita Di dunia Adalah Bagaimana Visi kita Hidup ini Adalah Bagaimana Nanti Kita mendapatkan Surganya Wasbahana Wa Ta'ala Caranya Bagaimana Itu kan Banyak Ada orang Yang Amal Prioritasnya Adalah Berzikir Maka dulu Ada Masjidzikir Kemunculan Ada orang Yang Amal Utamanya Adalah Al-Quran Ada orang Yang Berotaskan Amal Utamanya Adalah Misalnya Di Bersedekah Banyak Sekali Demikian Tinggal Kita Mau Jadikan Yang Mana Kalau Kita Visinya Sudah Jelas Visi Kita Visi Keluarga Kita Adalah Bahwa Kita Tujuan Akhirnya Adalah Mendapatkan Surganya Allah S.W.T Saya Teringat Ketika Rasulullah Berkumpul Dengan Para Sahabatnya Kalau Rasulullah Mau Mengecek Harta Sahabat Itu Caranya Mudah Kalau Kita Sulit Kalau Mau Mengecek Si A Kaya Tidaknya Kita Paling Lihat Rumahnya Lihat Mobilnya Tapi Kalau Rasulullah Tidak Untuk Mengecek Kekayaan Para Sahabat Rasulullah Kumpul Besok Kita Mau Perang Mau Jihad Kita Butuh Dana Sekian Silahkan Kelihatan Yang Paling Kaya Yang Paling Sedekah Maka Kita Lihat Umar Bin Otop Setengah Hartanya Banyak Abu Bakar Semua Hartanya Diserahkan Usman Dan Sebagainya Mereka Semua Kenapa Bisa Bersemangat Dalam Bersedekah Bersemangat Dalam Berjihad Seperti Itu Karena Visi Mereka Clear Ketika Rasulullah Menyampaikan Besok Kita Mau Jihad Maka Yang Mereka Ingat Adalah Surga Sudah Semakin Tepat Surga Sudah Di Depan Mata Surga Sudah Tinggal Selangkah Lagi Kalau Kita Meninggal Di Median Jihad Maka Syahid Dapat Surga Kalaupun Tidak Meninggal Maka Kemenangan Islam Juga Mendapatkan Apa Namanya Atas Pertolongan Awas Itu Menjadi Ketamaan Juga Maka Surga Ini Harus Clear Visi Kita Harus Clear Harus Fokus Pada Visi Utama Kita Jangan Sampai Terlenakan Visi Utama Kita Bagaimana Caranya Dapat Surga Semua Urusan Dunia Ini Kan Memuaranya Nanti Bagaimana Caranya Dapat Surga Nah Tinggal Kita Definisikan Caranya Dapat Surga Bagaimana Saya Mau Fokus Pada Amal Apa Ada Salah Seorang Marbot Di Masjid Kantor Saya Yang Almarhum Kurang Lebih Sekitar 10 Tahun Yang Lalu Beliau Meninggal Itu Dalam Kondisi Berwudu Sedang Sholat Jumat Subhanallah Itu Kita Ingin Banget Jadi Saya Saat Beliau Sakaratul Maut Saya Persis Di Sampingnya Jadi Saya Sangat Kikmat Mimpi Kita Semuanya Meninggal Beliau Setelah Mengumumkan Pengumuman Hari Ini Khotip Ini Imam Ini Beliau Duduk Khotip Naik Mimbar Baca Assalamualaikum Adan Khotip Mulai Khotip Beliau Sakaratul Maut Meninggal Saya Cari-cari Tahu Amalan Apa Yang Menjadikan Beliau Husnul Khotimah Dengan Meninggal Seperti Itu Amalan Apa Yang Menjadikan Beliau Dalam Kondisi Meninggal Hari Jumat Saat Sholat Jumat Karena Khotip Dimulai Masuk Dalam Rangkaian Sholat Jumat Apa Amalan Beliau Beliau Sering Cerita Karena Saya Sering Ketemu Beliau Di Masjid Beliau Punya Amalan Prioritasnya Itu Membaca Surah Al-Ikhlas Berapa Ribu Kali Sehari Yang Bisa Saya Baca Ini Terus Jalan Kemana Pun Beliau Selalu Baca Al-Ikhlas Terus Baca Habis-habisnya Berhenti Kalau Pas Ngobrol Pas Makan Tapi Ketika Dalam Kondisi Jalan Kondisi Sendirian Beliau Baca Terus Itu Amalan Prioritasnya Ternyata Di Kitab Suhaib Wari Ada Ternyata Amalan Cerita Ini Bawa Orang Yang Mengamalkan Bacaan Surah Al-Ikhlas Allah Berikan Demikian Ketamanya Nah Kalau Visinya Sudah Clear Tinggal Kita Medianya Kalau Kita Menjadikan Al-Quran Sebagai Prioritas Maka Seluruh Aktivitas Kita Harus Bernilai Al-Quran Tidak Hanya Segedar Membacanya Tapi Kita Berusaha Untuk Mentada Buri Semua Isinya Dan Mengamalkannya Itu Hal Yang Berat Tidak Mudah Tidak Sekali Duduk Kita Selesai Tidak Sekali Atau Misalnya Mengikuti Program 40 hari Habis Quran Terus Selesai Tidak Saya Mengatakan Bahwa Menghafal Al-Quran Itu Sepanjang Hayat Mengajar Al-Quran Itu Sepanjang Hayat Maka Tidak Boleh Ada Kata Pensiun Atau Berhenti Untuk Mengajar Dan Belajar Al-Quran Ya Boleh Ada Kata Itu Harus Sampai Allah Wafatkan Kita Baru Itulah Masa Terakhir Kita Berhenti Dengan Al-Quran Maka Kalau Kita Ingin Jadikan Al-Quran Prioritas Maka Fokusnya Adalah Bagaimana Caranya Mengisi Hari-hari Kita Dengan Al-Quran Tidak Sekedar Membacanya Menta Daburinya Menta Daburi Itu Bisa Membaca Tafsirnya Kemudian Memahami Maknanya Kemudian Memikirkan Apa Amalan Yang Bisa Saya Lakukan Setelah Saya Memahami Ayat Yang Saya Baca Ada Ayat Yang Menceritakan Ketika Kita Masuk Masih Harus Dalam Kondisi Pakaian Yang Bersih Yang Terbaik Maka Amalkan Itu Ketika Masih Jangan Paik Kaos Selesai Ada Ayat Yang Yang Menyebutkan Perintah Untuk Apa Kita Lakukan Selesai Jadi Pahami Amalkan Pahami Amalkan Terus Fokus Disitu Insya Allah Itu Menjadi Prioritas Kita Tidak Hanya Sekedar Membacanya Tapi Juga Mengamalkannya Manta Daburnya Dan Sampai Ke Level Mengajarkannya Kepada Orang Itu Kiat Yang Pertama Mengenai Bagaimana Caranya Bisa Menjadikan Al-Quran Sebagai Prioritas Kalau Saya Ingat Di Tahun 2011 Itu Saya Mulai Fokus Intens Untuk Mendedikasikan Diri Saya Untuk Al-Quran Apapun Kondisinya Bismillah Saya Katakan Diri Saya Membaktikan Diri Saya Untuk Jawa Al-Quran Semua Yang Saya Meliki Kita Masing-masing Punya Kapasitas Apa Yang Bisa Saya Mengajar Al-Quran Tidak Masalah Ada Orang Saya Buka TPA Di rumah Tidak Masalah Bagian Dari Mengamalkan Cara Mengajarkan Al-Quran Sehingga Yang Al-Quran Maka Otomatis Prioritas Yang Kita Berikan Adalah Prioritas Pada Al-Quran Jadi Bisa Kita Coba Di Masing-masing Yang Kedua Kiyah Apa tadi Yang kedua Saya lupa Untuk Belajar Membaca Dan Memahaminya Yang mudah Bagaimana Belajar Membaca Dan Ya Tinggal Di Belajar Ya Intinya Gini Untuk Belajar Membaca Al-Quran Saran Dari Guru-guru Saya Adalah Cari Guru Yang Punya Kafa'ah Atau Kapabilitas Dalam Bidang Al-Quran Dan Bahkan Kalau Bisa Beliau Punya Sanat Ke Guru-guru Yang Punya Sanat Rasulullah Artinya Guru Kita Ini Masih Terus Belajar Belajar Dan Belajar Jangan Sampai Kita Dapatkan Guru Yang Enggak Mau Belajar Berhenti Belajar Cari Guru Yang Masih Belajar Yang Dia Punya Sanat Rasulullah Bacaannya Maksudnya Sehingga Kita Bisa Dikoreksi Lebih Detail Cari Gurunya Dulu Sehingga Ketika Kita Salah Bisa Dikoreksi Lebih Baik Saya Ingat 2007 2005 Saya Pernah Juara MTQ Tingkat Kota 2007 Saya Tes Baca Quran Di depan Guru Saya Di Jondet Itu Disalah Salah Ini Suara MTQ Tingkat Kota Pas Baca Quran Di depan Guru Itu Salahnya Banyak Sekali Jadi Tidak Menjamin Ternyata Orang Yang Suara MTQ Itu Bacaan Quran Baik Dan Benar Kita Perlu Cari Guru Untuk Bisa Mengecek Bacaan Kita Kalau Guru Kita Sudah Betul Semua Cari Guru Lagi Beliau Lebih Detail Lebih Detail Lebih Terintil Lagi Dengan Bacaan Quran Kita Sampai Level Kita Bisa Membaca Dengan Baik Dan Benar Kiat Kiatnya Itu Yang Pertama Cari Guru Yang Kedua Memang Harus Kita Lakukan Dengan Sungguh Bermujahadah Di Situ Tidak Bisa Melakukan Amal Amal Ibadah Apalagi Seperti Baca Al-Quran Ini Dengan Ketemu Seminggu Sekali Kemudian Kita Belajar Tapi Lakukan Perbaikan Atau Bermujahadah Berusaha Dengan Serius Setiap Harinya Dan Minta Perdoa Kepada Allah Secara Khusus Agar Dimudahkan Ketika Membaca Dan Mempelajari Al-Quran Kalau Di Tempat Kami Setiap Kali Mau Belajar Al-Quran Selalu Saya Minta Untuk Pertama Membaca Surah Al-Fatihah Mudah-mudahan Di Sekolah Al-Depok Sudah Ada Program Ini Jadi Sebelum Anak Belajar Ikro Buku Kiro Atau Buku Panduan Belajarnya Maka Baca Al-Fatihah Dulu Bersama-sama Dudu Mencontohkan Murid Mendengarkan Dan Menirukannya Perayat Kemudian Yang kedua Ada Doa Sebelum Belajar Jadi Ini Bagian Dari Usaha Kita Agar Aktivitas Ketika Belajar Al-Quran Itu Sampai Kepada Murid Kita Atau Bahkan Kalau Kita Sebagai Murid Sampai Kepada Kita Yang Sekarang Belajar Al-Quran Jadi Ada Persiapannya Dulu Membaca Surah Al-Fatihah Kemudian Membaca Doa Sebelum Belajar Ini Bagian Dari Salah Satu Kiat Agar Kita Mudah Membaca Dan Memahami Isi Al-Quran Allahu Al-Alam Bisa Al-Fatihah Al-Fatihah Alhamdulillah Jazakallah Teman-teman Mungkin Masih ada Beberapa Menit lagi Ada yang Mau bertanya Mau maaf Jadi Sesi masih ada Kayaknya Ada yang Mau bertanya Teman-teman Atau ada yang Bunda Sudah Tidak ada Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi Serta yang tadi Sampaikan oleh Serta Bahaya Ketika kita Mengingatkan Al-Quran Pertama Akan dihadapkan Dengan kehidupan Yang sepit Jadi Kalau sekarang Masa pandemi ini Kondisi kita Seperti apa Maka saatnya kita Untuk Dekat kepada Al-Quran Apalagi di bulan Syaher Ramadan Syaher Ramadan Syaher Ramadan Kemudian Juga Sampai saat ini Mungkin Belum dapat jodoh Nah Lebih banyak lagi Interaksi dengan Al-Quran Dihadupkan dengan Permasalahan Pemasalahan Kita terus Rakti lagi Untuk Lebih dekatkan diri kita Kepada Al-Quran Dan kepada Allah Syaher Ramadan Kemudian Bahaya yang kedua Adalah Dikumpulkan Di akhirat Dalam keadaan Ruta Tiga Kesesatan yang Jauh Dan bersahabat S-4 adalah Bersahabat dengan Al-Quran Dari S-4 ini Semoga Kita semua Bukan terkeskolongan Orang-orang Yang Melupakan Al-Quran Bulan Ramadan Ini Syahrul Ramadan Syahrul Quran Bulan Diturunkannya Al-Quran Semoga kita Bisa Memanfaatkan Di Sisa-sisa Bulan Ramadan Ini Hari Ramadan Ini Untuk meningkatkan Amalan ibadah kita Terutama Interaksi kita Dalam Membaca Dan memahami Al-Quran Itu mungkin Istadiyah Ya Selanjutnya Selama saya tutup Saya Siapkan Terima kasih Pada Ustadz Khairul Alhamdulillah Di kesempatan Yang hari ini Sudah memberikan Ilmu-ilmu Kepada Kita Semua Terutama Tentang Al-Quran Semoga Apa yang Disampaikan Di Siang hari ini Bermanfaat Untuk kita Wanda kita Dan orang-orang Yang kita Bayangi Ayah Bunda Dan teman-teman Sekolah Alam Yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Cara Kajian Duhan Kita Di Kesempatan Siang hari ini Sebelum Saya tutup Ada Yang Saya sampaikan Yang pertama Adalah Masih ada Satu agenda Kita Di Sekolah Alam Jepok Yaitu Gerakan 3.000 Gerakan 50.000 Rupiah Yang InsyaAllah Tanggal 15 Atau Batis Akhir Untuk Pengumpulan Donasi InsyaAllah Di tanggal 18 Kita Bisa Memberikan Donasi Kepada Masyarakat Sebetal Terima kasih Sekali lagi Kemencaukan Kepada Mari kita Tutup Kajian Kita Di Kesempatan Siang hari Dengan Bacaan Sekar Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah Amin Kaparatul Majlis Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Wabarakatuh Terima kasih.